Halo, selamat pagi anak-anak hebat KBTK SKKK Yogyakarta. Selamat kembali bertemu di dalam Christian Character Building. Bersama saya, Pendeta Hili. Hari ini kita akan belajar kindness, menemani kebaikan hati kita, yang kita tunjukkan dengan menjadi teman yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang baik hati. Tuhan, tolong kami menjadi teman yang baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kita akan bersama-sama belajar menjadi teman yang baik, seperti Rasul Paulus dan teman-temannya. Yang ada di surat Titus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15a. Yang berbunyi demikian. Bunyinya bagaimana ya? Bunyinya adalah seperti ini. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Wow. Hari ini kita akan belajar menjadi teman yang baik dari sebuah lagu. Let's be friend. Mister akan ajak kalian untuk bernyanyi, belajar bernyanyi bersama-sama. Sesudah itu nanti, Mister akan jelaskan arti lagunya sembari kita belajar menjadi teman yang baik. Are you ready? Oke. Ayo. Ikuti ya. Ayo. Ini lagunya. Let's be friend. Let's play together. Let's play together. Let's play together. Having fun. All together. Your turn. Then my turn. Let's share. And say thank you. Your turn. Then my turn. Sharing is caring. It's what we do. We do. Let's be friend. Let's be friend. Let's play together. selamat menikmati selamat menikmati ada teman ada orang-orang lain nah Tuhan ingin kita menjadi teman bagi mereka dan menjadikan mereka teman bagi kita kita lihat ya kata-katanya seperti apa ya kita ulang dari awal let's be friends let's play together let's be friends let's play together mari kita berteman dan mari kita bermain bersama-sama wah ini berkat Tuhan kita tidak sendirian aduh kalau sendirian kita takut kita sepi gak enak pokoknya tapi kalau ada teman kita senang kita bermain bersama-sama having fun bersama-sama kita bersuka cita kalau gak ada teman sepi gak enak ya itu sebabnya kita harus berteman gak sendirian gak boleh sendirian harus berteman ya nanti kalau sekolah lagi harus ngobrol-ngobrol sama temannya ya bermain yang baik dengan temannya kita lanjutkan ya let's be friends let's play together mari kita berteman mari kita bermain bersama-sama bergembira bersama-sama let's be friends let's play together having fun all together your turn and my turn let's share and say thank you nah ini juga kalau kita mau jadi teman yang baik kita harus apa ya harus tahu giliran kita giliranmu giliran ku kita berbagi dan berterima kasih ah dipinjemi mainan ah terima kasih diberi makanan ah terima kasih dikasih minuman ah terima kasih kita juga harus memberi pinjaman membagikan dan berterima kasih juga itu namanya menjadi teman yang baik seperti Paulus tadi berteman dengan baik dengan teman-temannya karena mereka juga begitu berteman bergembira bergembira tapi juga berbagi berbagi apa berbagi makanan berbagi apa berbagi mainan dan mengucapkan terima kasih gak boleh rebutan sama kakak dan adik gak boleh rebutan sama teman harus berbagi ya dan tahu berterima kasih kita lanjutkan lagi kita lanjutkan lagi terima kasih apapunnya tadi ya es krim kalau tadi mainan ini berbagi es krim let's be friend let's play together ayo kita berteman ayo kita bermain kita berbagi saling memperhatikan gak makan seenaknya sendiri gak punyanya sendiri tapi juga mau membagikan kepada temannya itu baru jempolan ya kalau seperti itu betul-betul kita jadi teman kita jadi oh sahabat menemani dan itu adalah bentuk kebaikan hati kita sama seperti Tuhan Yesus menjadi temanku dan temanmu Tuhan Yesus berbagi memberikan pertolongan memberikan kesembuhan menemani bahkan mati di atas gauh salib menepus kita menjadi teman kita wah dia teman kita dia teman yang baik dan kita harus jadi teman yang baik bagi teman kita let's be friends let's play together having fun all together let's be friends let's play together having fun all together your turn then my turn let's share and say thank you your turn then my turn sharing is caring is what we do let's be friends iya mari kita menjadi teman ya menjadi teman yang baik ya seperti yang Tuhan Yesus memang inginkan dan dia juga sudah menjadi teman yang baik bagi kita dengan kebaikan hatinya Tuhan menjadi teman kita dan dengan kebaikan hati kita kita jadi teman bagi teman-teman kita oke oke kita berdoa Tuhan Yesus berkatilah anak-anak ABTK SKKK Yogyakarta supaya memiliki kebaikan hati yang ditunjukkan dengan menjadi teman yang baik mau berbagi mainan mau berbagi makanan mau memperhatikan teman-temannya terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menjadi teman yang baik Tuhan Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus